Hey guys, kembali lagi bersama gw si MiawAug... Terima kasih banyak kepada Bandai Namco yang sudah memberikan early akses kepada MiawAug. Jadi gw bisa mainin di tanggal 10 ya teman-teman. Harusnya launchingnya di tanggal 11, mungkin di Indonesia masuknya di tanggal 12. Dan langsung saja teman-temanku sekalian kita akan memulai game Little Nightmares kedua. Dan juga gw sempet baca beberapa komen dari kalian teman-teman ketika gw bermain di demo itu ternyata ada beberapa tempat rahasia yang belum sempet kita cek. Dan semoga aja kalo misalnya gw melewati tempat-tempat tersebut, teman-teman gw akan cek ya tempat-tempat rahasia. Supaya kalian juga tau teman-teman misteri dan juga rahasia di dalam game Little Nightmares kedua ini. Dan kalo misalnya kalian masih menagih, MiawAug... mana teori-teori di dalam game Little Nightmares yang pertama? Kalian cek aja... OH NO! Kita berada di suatu tempat dan kita bermain sebagai si kepala kardus terlebih dahulu. Yang gimana? Namanya gw sudah ingat. Yaitu si Mono, guys. Kalo kemarin kan gw lupa tuh. Six dan juga Mono. Terus si Mono ini, tuh kalian lihat, guys. Ya, gw deketin terlebih dahulu. Ternyata ini ada sebuah kubus yang ada lambang mata, guys. Kedua-kubusnya dari mana. Tapi ya sudah lah, gw taruh saja. Hehehehehe Gua juga gak tau ya kenapa lambang mata itu ada selalu di game Little Nightmares. Apakah lambang mata tersebut menandakan seseorang melihat kamu, yaitu kita, teman-teman, yang melihat si Mono dan juga si Six? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Si Maksudnya PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 Bagus lagi. Terima kasih banyak. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1